Bab 1146 Segel Penguasa Sungai Gunung Gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka di seluruh Danau Surgawi dan setiap gelombang kejut bahkan akan menyebabkan para penguasa tingkat 9 puncak merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa jika mereka terkena serangan itu secara langsung, mereka akan mati, bahkan jika mereka menggunakan semua cara yang tersedia bagi mereka. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menakutkannya Muchen meskipun hanya seorang penguasa kelas 9 awal. Banyak orang menghela nafas dalam hati saat mereka melihat medan perang yang kejam. Pada saat ini, ada dua badan Surgawi Soverein yang sangat besar yang memancarkan energi spiritual yang kuat dengan banyak serangan energi spiritual yang terbang ke arah pihak lain. Serangan-serangan itu sangat mengguncang bumi, yang juga menghabiskan banyak energi spiritual mereka. Pada awalnya, ketika Xiaoyu melihat bahwa dia tidak bisa dengan cepat mengalahkan Muchen, dia sudah menyerah dengan kecepatan dan memilih untuk menguras tenaga lawannya. Bagaimanapun, dia berada di alam berdaulat tingkat ke-9 yang disempurnakan dengan hanya selangkah lagi dari alam berdaulat bumi. Dalam hal ketangguhan, energi spiritualnya lebih kuat dari Muchen. Jadi, seiring berjalannya waktu, dia percaya bahwa dia akan mampu menghabiskan Muchen. Namun, seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menyadari bahwa tubuh abadi matahari besar di bawah kaki Muchen masih memancarkan kilau yang menyilaukan dan energi spiritual yang terakhir tampak tak ada habisnya dan sebanding dengan miliknya. Bagaimana mungkin, wajah Xiaoyu menjadi pucat. Dia tidak akan tahu bahwa setelah berintegrasi dengan api abadi, energi spiritual Muchen akan memiliki karakteristik yang tidak pernah mati. Jadi kesulitan melelahkan Muchen telah jauh melebihi imajinasi Xiaoyu. Tubuh surgawi berdaulat orang itu terlalu kuat dan dengan fisiknya, itu bahkan lebih menakutkan. Jika saya ingin membunuhnya, maka saya harus memisahkannya dari badan surgawi berdaulat dan membunuhnya. Tapi Xiaoyu bukanlah sosok yang biasa. Dia masih bisa menemukan jalan bahkan saat ini. Salah satu alasan utama mengapa Muchen bisa bertarung dengannya sebagai penguasa kelas 9 awal lebih karena tubuh dewa matahari yang misterius. Selama dia bisa memisahkan Muchen dari tubuh abadi matahari yang hebat, Xiaoyu percaya bahwa tidak akan sulit baginya untuk membunuh Muchen. Tapi dia harus mengerahkan beberapa cara untuk memisahkan Muchen dari tubuh surgawi berdaulatnya, yang membuatnya ragu-ragu. Dia awalnya ingin menggunakannya pada Garuda, tapi jika dia menggunakannya sekarang, maka itu akan diketahui oleh Garuda. Keraguannya berlangsung sesaat sebelum Xiaoyu dengan tegas menghapus keraguannya. Selama dia bisa menangkap Muchen dan mendapatkan badan surgawi berdaulat Muchen, panennya akan sepadan. Dengan keputusan yang dibuat, Xiaoyu dengan sinis menatap Muchen sebelum dia menggigit lidahnya dan seteguk darah menyembur keluar dengan cahaya hitam pekat yang dipancarkan dari darah itu. Cahaya hitam pekat itu dengan cepat meluas menjadi segel giyok hitam dengan ukiran gunung dan sungai di atasnya. Segel itu memancarkan beban yang sangat kuat yang bahkan bisa meruntuhkan ruang angkasa. Itu, harta karun mutlak dari Kekaisaran Xia, segel penguasa sungai gunung. Ketika para penonton melihat segel giyok hitam itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka berseru. Bagaimana mungkin? Segel penguasa sungai gunung adalah artefak suci tingkat menengah yang hanya bisa dikendalikan oleh penguasa bumi. Selain itu, itu adalah harta karun Kaisar Xia, mengapa dia memberikannya kepada Xiaoyu? Jika Xiaoyu kehilangannya, maka itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan Kekaisaran Xia. Itu bukan segel penguasa sungai gunung yang asli. Itu seharusnya replika yang disempurnakan oleh Kekaisaran Xia. Meskipun penggunaannya terbatas, kekuatannya sebanding dengan artefak suci peringkat rendah. Ada mata tajam yang membedakan fakta itu. Bahkan jika itu adalah replika, kekuatannya masih menakutkan. Sepertinya Xiaoyu telah memutuskan untuk membunuh Muchen dan bahkan mengeluarkan kartu truf ini. Seseorang menghela nafas. Xiaoyu benar-benar menyembunyikan ini jauh di lubuk hatinya. Tapi saat ini, dia terpaksa mengeluarkannya. Ketika keributan terdengar, Muchen melihat ke arah segel giyok hitam sebelum dia menyipitkan matanya. Jadi ini adalah harta karun mutlak dari Kekaisaran Xia. Replika dari segel penguasa sungai gunung. Benar saja, Xiaoyu memiliki kartu truf di tangannya. Kamu bisa bangga memaksaku melangkah sejauh ini. Xiaoyu dengan gelap menatap Muchen. Kemudian, di saat berikutnya, dia telah membentuk segel sebelum segel giyok hitam bergetar ringan. Ukiran pada segel berubah menjadi potret yang realistis, tampak seperti patung. Segel penguasa sungai gunung, penghalang sungai gunung. Xiaoyu menjentikkan jarinya pada segel giyok dan suara mendengung yang tajam bergema. Setelah itu, semua orang menyaksikan potret patung itu terbang ke penghalang yang turun dari langit dan menyelimuti tubuh abadi matahari yang agung. Pada saat itu ketika penghalang itu menyelimutinya, Muchen dapat merasakan bahwa hubungannya dengan tubuh abadi matahari besar sedang terputus. Dengan demikian, energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan dari Muchen telah sangat melemah. Tatapan Muchen berubah menjadi serius saat ini. Penghalang itu terlalu aneh. Meskipun dia waspada, penghalang itu masih menembus penjagaannya dan menyelimuti tubuh abadi matahari yang hebat. Dia menggunakan artefak suci yang secara khusus menargetkan badan surgawi berdaulat. Muchen tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat artefak suci seperti itu. Dengan demikian, dia bisa mengetahui betapa kuatnya segel penguasa sungai gunung. Jika dia bertarung dengan lawannya, dan menyegel tubuh surgawi penguasa lawan, maka dia praktis tidak akan terkalahkan. Tidak heran reputasi Kaisar Xia di benua mertua begitu hebat, ternyata dia memiliki artefak suci yang begitu kuat. Bahkan replikanya begitu kuat, jadi sulit membayangkan betapa kuatnya segel penguasa sungai gunung yang asli. Muchen, sudah terlambat untuk menyesal. Xia Yu melihat wajah Muchen yang berubah menjadi kuburan dan tidak bisa menahan senyum menakutkan. Pada saat ini, Muchen tidak bisa lagi lepas dari tangannya. Tatapan Muchen berkedip-kedip. Meskipun situasinya telah berubah, dia tidak memiliki terlalu banyak kepanikan di dalam hatinya. Segel penguasa sungai gunung benar-benar kuat, tapi dia juga membawa kipas dewa angin bersamanya. Jika dia mengeluarkan kipas dewa angin, dia akan bisa menghapus penghalang. Namun, Muchen tidak menggunakannya, karena itu adalah kartu trufnya. Dia tidak ingin menggunakannya di sini, tetapi menyimpannya untuk Garuda. Saat pikiran beredar di hati Muchen, Xia Yu tidak ragu-ragu dan menginjak kakinya. Tubuh surgawi kaisar di bawah kakinya meledak dengan segudang kilau spiritual dengan energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya mengembang satu kali lipat, tampak seperti raksasa mini. Selain itu, permukaan tubuhnya ditutupi dengan rune dengan fluktuasi yang menakutkan yang berdesir. Xia Yu perlahan mengepalkan tinjunya dan suara berderak yang menusuk telinga bergema. Melihat Muchen, senyum menyeramkan muncul di wajahnya. Muchen telah kehilangan dukungan dari badan surgawi berdaulatnya sementara dia masih bisa mengandalkan badan surgawi kaisarnya. Dengan demikian, keduanya tidak lagi berada pada level yang sama. Kemenangan sudah bisa dilihat saat Xia Yu tersenyum dan meledak, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat ke arah Muchen. Bayangan terus-menerus muncul, yang menyebabkan gelombang sonik yang menusuk telinga. Tinju Kaisar Xia Yu meraung saat dia menusuk dengan energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar. Pada saat ini, dia mirip dengan matahari yang menyala-nyala yang memancarkan tekanan energi spiritual yang menakutkan dengan wajah bergengsi yang muncul di matahari, mirip dengan seorang kaisar. Tekanan yang menakutkan menyelimuti, yang membuat Muchen merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya. Naga sejati dan roh Phoenix berkeliaran di permukaan tubuhnya, mengeluarkan raungan juga. Ternyata, mereka juga merasakan bahaya. Jika Muchen terkena jurus itu, bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia masih akan terluka parah. Semua orang menghela nafas. Mereka semua mengira Muchen akan jatuh di sini. Tinju Kaisar dengan cepat mengembang di mata Muchen dan aura mematikan menyebabkan mata Muchen menyipit. Namun, tidak disangka Muchen tidak mundur. Sebaliknya, dia tetap berada di posisi yang sama tanpa bergerak. Heh, sekarang kamu ketakutan. Senyuman mengejek muncul di sudut bibir Si Ayu. Muchen tidak terganggu olehnya. Dia merasakan aura mematikan sebelum menutup matanya, seolah-olah dia telah menyerah untuk melawan. Dia sudah menyerah. Banyak orang menghela nafas. Setelah kehilangan badan surgawi berdaulatnya, jelas, Muchen tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Si Ayu. Namun, sementara mereka semua memiliki pikiran seperti itu, Muchen tiba-tiba membuka matanya dan, pada saat ini, urat darah merayap di seluruh pupil matanya. Aura pembunuhan yang tak terbayangkan dengan keras memadat di dalam tubuh Muchen. Muchen telah merasakan aura mematikan lagi dari tinju Si Ayu. Jika dia ingin menerobos situasi ini, maka dia hanya perlu berjuang untuk hidupnya. Muchen perlahan mengepalkan tinjunya dan aura pembunuh yang deras menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, bahkan danau surgawi tampak seperti diwarnai merah tua oleh aura pembunuh. Muchen mengangkat tinjunya sebelum dia perlahan-lahan menusuk. Saat dia menusuk, air danau di danau surgawi tiba-tiba meledak dan aura mengorbankan dirinya sendiri berubah menjadi iblis yang naik ke langit. Mengorbankan tubuhku untuk memusnahkan masa kini dan masa lalu. Pukulan Iblis Pengorbanan Diri. N. Bab 1147 Kekuatan Pukulan Iblis. Niat membunuh yang tak terbatas meledak dari tubuh Muchen dalam bentuk asap yang bahkan dengan cepat mewarnai air danau-danau surgawi menjadi merah, mengubah tempat ini menjadi medan perang yang brutal. Ketika para penonton melihat ini, wajah mereka berubah tak terkendali, karena mereka bisa merasakan darah mereka sendiri mendidih. Niat membunuh yang melonjak dalam hati mereka bahkan menyebabkan mereka sedikit kehilangan kendali. Sungguh niat membunuh yang kejam. Merasakan itu, hati semua orang tersentak sebelum mereka dengan cepat mundur, takut mereka akan terkontaminasi oleh niat membunuh dan kehilangan alasan mereka. Apa yang dibudidayakan Muchen itu? Mengapa niat membunuhnya begitu menakutkan? Mereka menatap Muchen dengan keterkejutan di mata mereka. Itu adalah kemampuan ilahi. Ada penonton yang matanya memerah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hanya kemampuan ilahi asli yang memiliki kekuatan seperti itu yang bahkan dapat mempengaruhi penonton. Dia benar-benar mengembangkan kemampuan ilahi. Ada yang merasa itu tidak bisa dipercaya. Bahkan jika kemampuan ilahi sangat kuat, semua orang tahu bahwa hanya penguasa bumi yang bisa mengembangkannya. Bahkan jika orang biasa mendapatkannya, tidak mungkin bagi mereka untuk mengembangkannya. Jadi, ketika mereka melihat Muchen mengeksekusi kemampuan ilahi, hati mereka bergetar karena terkejut. Secara alami, bukan hanya mereka yang terkejut. Bahkan Xia Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya ketika dia merasakan niat membunuh sebelum melihat Muchen dengan sedikit rasa takut untuk pertama kalinya. Kekaisaran Xia mereka juga memiliki kemampuan ilahi dan dia memiliki pengetahuan tentang mereka. Jadi, dia tahu betapa sulitnya bagi seorang penguasa kelas 9 untuk mengeksekusinya. Bahkan dia tidak bisa mengembangkannya. Muchen ini benar-benar berbakat. Dia harus dibunuh hari ini. Xia Yu mengertakkan gigi dengan rasa dingin di matanya. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Bakat dan potensi yang ditunjukkan Muchen membuat Xia Yu ketakutan. Meski begitu, Muchen sudah menjadi musuh Kekaisaran Xia, jadi dia hanya bisa membunuh Muchen agar dia tidak tumbuh menjadi bencana. Aku akan melihat seberapa kuat kemampuan ilahi milikmu ini. Xia Yu meraung. Pada saat ini, dia telah menyegel badan surgawi berdaulat Muchen, yang membuat Muchen berada dalam kondisi terlemahnya. Bahkan jika Muchen berhasil mengeksekusi badan surgawi berdaulat, kekuatannya akan terbatas. Sebaliknya, dia memiliki benda langit Kaisar untuk memperkuat kekuatannya, yang dapat menekan Muchen. Tinju Kaisar, yang diarahkan ke Muchen, melepaskan banyak sekali kilau saat fluktuasi destruktif terus menyebar. Urat darah merayap di mata Muchen saat dia melihat Tinju Kaisar yang menyelimutinya. Tidak ada sedikitpun emosi di matanya karena, pada saat ini, dia memiliki sikap rela berkorban di sekelilingnya. Belum lagi Xia Yu, bahkan jika itu adalah penguasa surgawi yang berdiri di hadapannya, Muchen tidak akan ragu-ragu untuk mempertaruhkan nyawanya. Jika pukulan iblis pengorbanan diri tidak memiliki pengorbanan diri, tidak mungkin untuk mengeksekusinya, dia juga tidak bisa melepaskan kekuatannya. Jadi, pada saat Muchen berhasil mengeksekusinya, dia sudah siap untuk melepaskan nyawanya. Karena dia tidak lagi peduli dengan hidup dan matinya, apa yang perlu ditakuti antara langit dan bumi. Jadi, di bawah momentum yang tak kenal takut ini, Muchen perlahan-lahan melambaikan tinjunya. Pada saat dia menusukkan tinjunya, seluruh wilayah ini langsung menjadi tenang. Jejak udara hitam menyelimuti tinjunya dan selain itu, itu tidak terlihat seperti sesuatu yang tidak biasa. Dilihat dari momentumnya sendiri, kekuatan tinju kaisar Xia Yu jelas lebih kuat dari Muchen beberapa kali lipat. Namun, Muchen tampak seolah-olah tidak menyadarinya. Dia dengan tenang mengacungkan tinjunya dan berbenturan dengan tinju kaisar yang turun. Tinju kaisar kira-kira seribu kaki, diselimuti dengan kilau spiritual. Sedemikian rupa sehingga bahkan wajah bermartabat Xia Yu akan mengintimidasi para ahli biasa sampai-sampai mereka akan kehilangan semangat juang mereka. Tapi dibandingkan dengan tinju ini, tinju Muchen sangat kecil jika dibandingkan. Namun, pada saat tabrakan itu, semua orang bisa melihat riak yang terlihat menyebar dengan cepat, yang menyebabkan pupil mata Xia Yu tiba-tiba menyempit. Itu karena dia bisa melihat bahwa ketika tinjunya bertabrakan dengan tinju Muchen, tinju yang terakhir tidak terdorong. Dia mirip dengan batu besar yang terlihat dengan stabilitas mutlak. Sebaliknya, itu adalah tinju besar yang bergetar hebat. Sebuah bantalan tak kenal takut yang bahkan tidak takut mati menyebar dari kepalan tangan dan menghantam jantung Xia Yu, menyebabkan hatinya bergetar dan wajahnya menjadi pucat saat dia menatap Muchen. Sikap itu membuatnya mengerti bahwa Muchen telah menyerahkan nyawanya untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengannya. Orang gila. Xia Yu bergumam. Dia jelas terintimidasi oleh Muchen. Itu karena, sejak awal, dia tidak berniat bertarung dengan Muchen dengan nyawanya dipertaruhkan. Dia adalah putra mahkota kekaisaran Xia dengan segala macam harta pelindung. Jadi bagaimana mungkin dia cukup bodoh untuk melupakan segalanya dan mempertaruhkan nyawanya dengan Muchen? Faktor yang paling penting adalah bertahan hidup dan pemikiran ini telah menyebabkan niat untuk mundur muncul di hati Xia Yu. Dia tidak lagi ingin terus bertarung dengan orang gila ini. Namun, sudah terlambat untuk pikiran seperti itu. Tinju Muchen, yang diselimuti aura hitam, menyebabkan retakan halus muncul di Tinju Kaisar. Setelah itu, retakan dengan cepat meluas dan dalam beberapa tarikan nafas, retakan itu telah menyelimuti seluruh kepalan tangan. Ketika retakan telah benar-benar menyebar, serangan Xia Yu, yang telah menahan semua kekuatannya, tiba-tiba hancur pada saat ini dan menyebar menjadi kilauan cahaya. Para penonton melebarkan mulut mereka. Serangan terkuat Xia Yu begitu mudah dihancurkan oleh Muchen. Sementara mereka tercengang, Xia Yu menanggung beban dan aura pengorbanan diri yang menyelimuti kepalan tangan Muchen ditransmisikan ke kedalaman hati Xia Yu. Dengan demikian, tidak hanya dia terluka parah, bahkan niat bertarung di dalam hatinya telah benar-benar tersebar. Seteguk darah keluar dari mulut Xia Yu saat dia terlempar ke belakang. Energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan dari tubuhnya dengan cepat berkurang. Menghancurkan Tinju Kaisar, urat darah di mata Muchen semakin padat. Muchen tidak berhenti di situ. Dia mengambil langkah lain, dan muncul di hadapan Xia Yu, mengarahkan jabnya ke arah dada Xia Yu. Itu masih merupakan tusukan sederhana, tetapi aura pengorbanan diri mirip dengan dewa kematian yang menyelimuti Xia Yu, menimbulkan rasa takut di mata yang terakhir. Itu karena dia tahu bahwa jika dia terkena serangan itu, maka dia pasti akan mati. Segel penguasa sungai gunung, penghalang sungai gunung. Di ambang pintu kematian, Xia Yu tidak punya pilihan selain mengingat segel penguasa sungai gunung dan menggunakan beberapa kesempatan terbatas terakhir untuk mengaktifkannya. Segel penguasa sungai gunung muncul di hadapannya dengan lapisan penghalang. Tinju Muchen menghantam penghalang itu dengan keras dan darah segar berceceran dari tinjunya dengan kulitnya yang robek. Namun, dia tidak peduli dengan hal itu. Dia melemparkan lebih banyak jab dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tinju Muchen menghantam penghalang, dia tidak peduli dengan luka di tinjunya dan memusatkan pandangannya pada Xia Yu sambil mengacungkan tinjunya dengan keras. Orang gila! Orang gila! Xia Yu ketakutan dengan sikap Muchen yang mengabaikan nyawanya sendiri. Seketika, dia meraung, Muchen, kamu kejam dan aku mengakui kekalahanku kali ini. Aku akan pergi sekarang. Meskipun Muchen telah mengaktifkan kemampuan ilahi, dia jelas akan jatuh ke dalam kondisi lemah setelahnya. Pada saat itu, Xia Yu bisa kembali dan membunuh Muchen. Namun, yang melebihi ekspektasi Xia Yu adalah bahwa wajah Muchen masih tidak memiliki ekspresi apapun meskipun dia mengakui kekalahannya. Muchen terus mengacungkan tinjunya, meskipun tinjunya penuh dengan luka. Xia Yu akhirnya merasa takut melihat pemandangan ini. Menghadapi tinju Muchen yang menakutkan, penghalang sungai gunung akhirnya tidak bisa menahan benturan dan hancur berantakan. Ketika penghalang itu hancur, Xia Yu meludahkan seteguk darah dengan ekspresi pucat sebelum dia menyaksikan dengan ketakutan saat Muchen mengangkat tinjunya yang mirip dengan tinju dewa kematian. Muchen, jika kamu berani membunuhku, ayah kekaisaranku tidak akan pernah melepaskanmu. Pada saat itu, kekaisaran Xia Ku pasti akan membuatmu membayar harga yang mahal. Xia Yu meraung. Mendengar raungan Xia Ru, tinju Muchen berhenti sejenak, yang membuat Xia Yu bersuka cita di dalam hatinya melihat pemandangan. Ini. Meskipun Muchen gila, dia masih tahu tentang konsekuensi dari menyinggung perasaan ayah kaisarnya. Saat dia bersuka cita dan membuat persiapan untuk mundur, mata Muchen yang memerah menatapnya, di mana Xia Yu melihat sedikit ejekan. Kamu berbicara seolah-olah kekaisaran Xia Mu tidak akan datang mencariku bahkan jika aku melepaskanmu. Muchen dengan lembut tersenyum. Dengan pertempuran yang berlangsung sejauh ini, kaisar Xia pasti tidak akan melepaskannya. Karena itu masalahnya, lalu mengapa dia harus bersikap lunak? Dengan ekspresi acuh tak acuh, Muchen mengacungkan tinjunya sekali lagi. Wajah Xia Yu benar-benar tertutup ketakutan dan energi spiritual melonjak di tubuhnya, ingin mundur bersama dengan mengeluarkan semua tindakan perlindungannya. Namun, tinju Muchen dengan cepat menembus ruang dan menghantam kepala Xia Yu. Sebuah cahaya hitam meledak, yang bahkan menyebabkan ruang pecah seperti kaca pada saat ini. Ruang angkasa hancur bersama dengan kepala Xia Yu, yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kangganan. N. Bab 1148 Jatuhnya Xia Yu. Ketika Muchen melambaikan tinjunya, fluktuasi energi spiritual yang dahsyat di daerah ini segera menghilang dan tubuh surgawi kaisar yang sangat besar itu hancur. Saat badan surgawi berdaulat bubar, para penonton tercengang dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Dia, dia benar-benar membunuh Xia Yu. Semua orang menelan seteguk air liur saat mereka melihat Muchen dengan ketakutan memenuhi mata mereka. Ketegasan yang terakhir membuat mereka merasakan hawa dingin melonjak di hati mereka. Itu adalah Xia Yu, putra mahkota kekaisaran Xia dan juga penerus kaisar Xia. Dengan pentingnya Xia Yu, jika kaisar Xia tahu bahwa Xia Yu telah jatuh di sini, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Apakah kemarahan kaisar Xia adalah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Muchen yang kecil? Itu secara alami tidak mungkin. Muchen dengan tenang memandangi mayat tanpa kepala di tengah keterkejutan semua orang. Tinju itu tidak hanya menghancurkan kepala Xia Yu, aura pembunuh di belakang tinjunya bahkan menghancurkan laut berdaulat Xia Yu. Dengan demikian, Xia Yu benar-benar jatuh hari ini. Muchen tahu bahwa dia akan benar-benar menyinggung kekaisaran Xia mengenai masalah ini, tetapi dia masih tidak berniat untuk bersikap santai. Itu karena Muchen tahu betul bahwa Xia Yu adalah sosok yang jahat. Bahkan jika Muchen berhasil memaksanya untuk mundur, Xia Yu pasti akan menggigitnya kembali jika ada kesempatan. Selain itu, bakat Xia Yu bagus dan menurut perkiraan Muchen, jika Xia Yu diberi lebih banyak waktu dan dengan sumber daya kekaisaran Xia, ada kemungkinan besar dia bisa sampai ke alam penguasa bumi. Karena itu masalahnya, maka ada lebih banyak kebutuhan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, Muchen tidak ingin diawasi oleh penguasa bumi di masa depan. Setelah memilah-milah alasannya, seandainya Muchen tidak lagi ragu-ragu untuk membunuh dan memusnahkan penerus kekaisaran Xia ini. Tapi ini benar-benar akan menyinggung kekaisaran Xia. Tatapan Muchen berkedip-kedip. Kaisar Xia adalah seorang tiran di benua besar dan jika kaisar Xia memutuskan untuk bergerak, itu pasti akan menjadi bencana bagi Muchen. Tapi untungnya, dia memiliki mandala yang mendukungnya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sepertinya ada kebutuhan mutlak untuk membantu mandala menemukan tubuh utamanya. Muchen menyeringai. Kaisar Xia juga merupakan penguasa bumi besar dengan artefak suci peringkat menengah. Jadi kekuatan bertarungnya bisa dianggap luar biasa di antara penguasa bumi raya. Bahkan mandala pun tidak akan yakin bisa menang. Belum lagi mandala masih memiliki musuh yang harus dia hadapi, penguasa istana iblis suci. Oleh karena itu, sebagai jaminan, ia harus membantu mandala menemukan tubuh utamanya. Setelah mandala menyatu dengan tubuh utamanya, kekuatannya akan dikembalikan ke alam penguasa bumi yang sempurna. Pada saat itu, jangankan seorang kaisar Xia, kekuatan mandala juga bisa berada di antara yang teratas di seluruh benua hukum. Meskipun dia dan mandala berteman, dia tidak bisa selalu meminta mandala untuk membereskan kekacauannya. Jadi dia harus melakukan sesuatu untuknya juga. Jadi, dia pasti harus menyelesaikan misi menemukan tubuh utama mandala. Memikirkan hal itu, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan mengangkat kepalanya untuk melihat segel giyok hitam melayang di udara. Itu adalah segel penguasa sungai gunung yang digunakan oleh Xia Yu sebelumnya. Mu Chen mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Dia sangat tertarik dengan harta karun yang bisa mengisolasi benda langit berdaulat ini. Kali ini, jika bukan karena fakta bahwa dia telah dengan sempurna mengeksekusi pukulan iblis pengorbanan diri, dia mungkin harus mengeluarkan kipas dewa angin untuk menghadapi situasi tersebut. Mu Chen memegang segel giyok hitam dan merasakannya sebentar sebelum alisnya berkerut. Itu karena dia menyadari bahwa energi spiritual di dalamnya telah benar-benar habis dari pertempuran terakhir dan jika dia ingin menggunakannya lagi, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Melemparkan segel di tangannya, Mu Chen menyimpannya. Meskipun energi spiritual di dalamnya telah benar-benar habis, itu masih merupakan harta yang luar biasa dan mungkin ada gunanya jika dia menyimpannya. Mu Chen melambaikan tangannya dan pelakat naga emas muncul. Itu sebelumnya milik Xia Yu. Mu Chen dengan lembut menepuk pelakat itu dan melihat gumpalan cahaya naik dan melayang di depannya, itu adalah kristal danau surgawi, total ada delapan buah. Ternyata, itu adalah hasil panen Xia Yu. Efisiensi orang itu cukup bagus. Mu Chen melihat kedelapan kristal itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Dia telah dengan pahit memasang jebakan di sini dan hanya berhasil mendapatkan tiga belas, yang tidak jauh berbeda dari Xia Yu. Namun, semua ini pada akhirnya menguntungkan Mu Chen. Dengan demikian, Mu Chen menyimpan delapan kristal itu tanpa ragu-ragu di bawah tatapan serakah semua orang. Dengan cara ini, dia akan memiliki 21 kristal dan selama dia bisa mendapatkan sembilan kristal lagi, dia akan mencapai persyaratan minimum untuk pembaptisan. Setelah dia menyimpan hasil panen, Mu Chen mengedarkan pandangan kekejauhan. Saat riak pertempuran menghilang, dia juga samar-samar bisa merasakan beberapa siluet mendekat. Orang-orang itu menatap Mu Chen dengan keserakahan di mata mereka. Meskipun Mu Chen telah muncul sebagai pemenang dari pertempuran sebelumnya, dia pasti juga sangat kelelahan. Tubuh abadi matahari besar di bawah kakinya telah dipanggil kembali untuk menyimpan energi spiritual, tetapi dari energi spiritual yang datang dari Mu Chen, dia jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Para ahli itu telah merasakan kelelahan Mu Chen sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat dengan maksud untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan yang menguntungkan. Bagaimanapun, segel penguasa sungai gunung dan kristal Danau Surgawi yang telah diperoleh Mu Chen sangat menggoda mereka. Menghadapi orang-orang itu, Mu Chen dengan dingin melirik sekilas sebelum mundur kembali ke benteng arai spiritual. Setelah memasuki arai spiritual, Mu Chen menjentikkan jarinya dan arai pembunuh Dewa Sembilan Naga, yang merupakan lapisan luar, mulai bergerak. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas meledak dengan tekanan kuat yang menyebar. Siluet-siluet yang mencoba mendekat merasakan betapa menakutkannya arai spiritual itu dan wajah mereka berubah tak terkendali. Mereka telah merasakan bahaya yang sangat besar yang datang dari arai spiritual itu. Mu Chen itu benar-benar tidak sederhana. Untuk benar-benar berhasil mengatur arai spiritual yang begitu hebat. Tidak heran bahkan Xiaoyu tidak berani memasuki jangkauannya. Jika Mu Chen menggunakan arai spiritualnya di pertempuran sebelumnya, Xiaoyu mungkin akan kalah lebih cepat. Lupakan saja, orang itu bukan orang yang mudah diprovokasi. Jangan memprovokasi dia. Para ahli itu menghela nafas sebelum mereka dengan tegas mundur. Menghadapi Mu Chen, mereka tidak memiliki keuntungan untuk diambil. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, dia duduk di arai spiritual dan dengan cepat memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Melihat tindakannya, semua orang hanya bisa pergi. Bagaimanapun, mereka harus menangkap kristal danau surgawi juga, tidak ada yang mau menunggu di sini. Selain itu, jika Mu Chen berhasil pulih dan mengejar mereka, maka itu akan menjadi kemalangan bagi mereka. Jadi, hanya dalam beberapa menit, wilayah ini menjadi tenang dengan percikan air danau, dengan cepat menghapus jejak pertempuran di sana. Pada saat yang sama, di lokasi lain di danau surgawi. Pada saat itu ketika Xiaoyu terbunuh, Zhu Yan menyipitkan matanya. Hasilnya telah melampaui harapannya. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia berbalik dan pergi. Xiaoyu melihat siluetnya dan terkekeh, tunggu sampai aku selesai dengan ini, aku akan datang dan bermain denganmu. Tawanya menyihir, tetapi ketika Zhu Yan mendengar kata-katanya, dia menyipitkan matanya. Ternyata, dia tahu bahwa menghalangi Xiaoyu telah membuatnya marah. Aku akan menunggu. Pada akhirnya, dia menganggupkan kepalanya dan pergi. Mu Chen itu benar-benar sesuatu. Su Qin Yin bermain dengan kelabang merah tua sebelum mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Nine Neter. Namun, senyumnya sedikit lebih serius. Dia pernah bertarung dengan Xiaoyu di masa lalu dan tahu betapa kuatnya Xiaoyu. Bahkan dia tidak percaya diri untuk membunuhnya, tetapi Mu Chen berhasil melakukannya, yang jelas membuatnya merasa sedikit terkejut. Nine Neter dengan dingin menatap Su Qin Yin, tapi dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya. Haha, yakinlah. Aku tidak akan ambil bagian dalam masalah seperti ini lagi. Kalian memiliki keunggulan dalam hal jumlah dan bahkan aku takut akan hal itu. Melihat ekspresi dingin Nine Neter, Su Qin Yin dengan ringan tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya dan mengendalikan kilau biru untuk pergi. Melihat kepergiannya, barulah Nine Neter merasa lega. Su Qin Yin bahkan lebih kuat darinya dan jika dia tidak memiliki seni memanggil angin untuk menyeret pertempuran, dia akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Tapi untungnya, Mu Qin menang. Nine Neter mengangkat kepalanya ke kejauhan dengan senyuman di sudut bibirnya. Garuda melihat ke cermin dan melihat bagaimana Mu Qin membunuh Xia Yu sebelum melambaikan tangannya dan menyimpan cermin perunggu sebelum dia dengan samar berkata, sungguh orang yang kejam. Meskipun dia memiliki ekspresi tenang, ada beberapa riak di kedalaman matanya. Ternyata, kekuatan bertarung yang ditampilkan oleh Mu Qin telah melebihi ekspektasinya. Jika Anda ingin mencari masalah dengan Mu Qin, berhati-hatilah agar tidak terbunuh. Lin Jing memegang mutiara hitam itu sambil tersenyum dengan mata menyipit. Garuda tersenyum sambil menyilangkan sepuluh jarinya. Dia dan aku akan bertarung. Tapi aku pasti akan membunuhnya. Alis Lin Jing terangkat saat dia menatap Garuda. Kalau begitu kalian akan mati bersama. Garuda mengerutkan alisnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mengangkat bahunya sebelum berbalik dan pergi. Mungkin. N. Bab 1149 Kristal Danau Surgawi ke-100. Beberapa arai spiritual muncul di Danau Surgawi, yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras, menyapu gelombang besar dengan Mu Qin yang duduk di dalam arai spiritual. Matanya perlahan terbuka dengan kilatan cahaya di kedalaman matanya yang gelap gulita. Energi spiritual di sekitarnya di sekelilingnya juga mirip dengan naga yang terbangun dan keganasannya mengejutkan. Energi spiritual saya telah meningkat. Merasakan energi spiritual yang diperkuat di sekitarnya, Mu Qin sedikit tersenyum. Pertarungan sebelumnya dengan Xia Yu memungkinkan energi spiritualnya meningkat. Saat ini, dia sudah berada di puncak alam berdaulat kelas 9 awal, yang merupakan kejutan yang tak terduga. Saat dia pulih ke puncak, Mu Qin berdiri dan melihat sekeliling. Jejak pertempuran telah menghilang tanpa ada orang di sana. Sepertinya orang-orang yang mencoba mencari keuntungan telah mundur. Namun, orang-orang itu cukup cepat dengan kaki mereka. Jika mereka sedikit lebih lambat, Mu Qin tidak akan keberatan mendapatkan panen yang mudah dari mereka. Waktu sangat mendesak. Saya harus memahami jumlah waktu yang saya miliki untuk menangkap kristal Danau Surgawi. Mu Qin tidak terlalu peduli dengan orang-orang itu, jadi dia menenangkan diri. Saat ini, pembaptisan Danau Surgawi adalah acara utama dan dia sama sekali tidak bisa menyerah. Memikirkan hal ini, Mu Qin sekali lagi menempatkan hatinya pada arai spiritual sebelum dia mulai berkultivasi. Setelah menghabiskan hampir setengah jam, barulah dia menepuk tangannya dengan puas. Arai spiritual terus diperkuat di sekelilingnya dan kekuatannya bahkan membuat Mu Qin, dirinya sendiri, terkejut. Menurut perkiraannya, bahkan seorang penguasa kelas 9 yang sempurna akan menderita pukulan fatal saat memasuki jebakan ini. Menata jebakan dengan benar, Mu Qin memasang arai konvergensi roh lain di tengah-tengah arai spiritual. Selain itu, arai konvergensi roh ini lebih kuat dari yang sebelumnya dan efeknya bahkan lebih kuat. Menyelesaikan semua ini, barulah Mu Qin mundur dan menyembunyikan fluktuasi energi spiritualnya sendiri dengan bantuan arai spiritual. Jadi, permainan memancing dimulai dari awal lagi. Di Danau Surgawi yang sangat besar, keaktifan di sini dapat dilihat dengan siluet yang melesat saat mereka mencari roh Danau Surgawi. Pada awalnya, semua orang telah meremehkan kekuatan roh. Oleh karena itu, mereka membayar harga yang mahal untuk itu. Beberapa orang yang malang bahkan menderita kehancuran pelakat mereka dan terbunuh, menjadi abu. Setelah itu, setelah mengetahui betapa merepotkannya para roh, siapapun yang belum mencapai penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan akan memilih untuk bergabung dengan yang lain untuk berburu roh. Namun, efisiensi metode ini rendah dan juga akan ada masalah distribusi. Hal ini memusingkan mereka dan, pada akhirnya, mungkin akan terjadi pembantaian di antara mereka. Mengenai mereka yang cukup kuat untuk berburu roh sendiri, mereka memasuki kedalaman Danau Surgawi, mencari di sekelilingnya. Ketika mereka pertama kali menemukan para roh, sebuah pertempuran terjadi di antara mereka, yang menimbulkan gelombang setinggi berjuta-juta kaki. Seluruh Danau Surgawi berkobar dan waktu dengan cepat berlalu. Sembilan arai pembunuh dewa naga meraung di benteng susunan di mana seekor naga besar membumbung tinggi, berubah menjadi kilau tak terbatas dan menyerang roh-roh itu. Seketika, roh-roh itu merasakan benturan keras dan kilau mereka mereduk sebelum direduksi menjadi bentuk aslinya, kristal. Mu Chen mengulurkan tangannya dan memegang roh-roh itu dengan senyuman muncul di wajahnya. Setelah seharian memancing, dia sudah mendapatkan 62 roh dari Danau Surgawi. Menurut spekulasi Mu Chen, dia pasti bisa berada di peringkat 3 besar dengan jumlah itu. Meskipun dia berhasil mendapatkan jumlah seperti itu dengan bantuan arai spiritual, Mu Chen tidak percaya bahwa Xiao Xiao, Lin Jing, Zuyian dan Garuda tidak memiliki apapun di lengan baju mereka. Oleh karena itu, dia tidak terlalu percaya diri untuk berpikir bahwa dia adalah yang pertama. Dengan 62 roh danau Surgawi, saya seharusnya bisa mendapatkan pembaptisan besar. Mu Chen merenung sambil mengjilat bibirnya. Meskipun dia bisa mendapatkan pembaptisan besar, yang sudah membuatnya puas, siapa yang tidak ingin mendapatkan yang terbaik. Dengan bantuan susunan roh, dia bisa mencoba dan melihat apakah dia bisa mengincar 100 roh untuk mendapatkan pembaptisan sempurna. Ayo kita coba, kalau begitu. Mu Chen melambaikan lengan bajunya, memicu benteng arai spiritual. Satu hari lagi berlalu dengan energi spiritual yang tak terbatas melonjak di benteng susunan spiritual. Riak serangan tanpa henti menargetkan roh danau Surgawi yang terperangkap di dalamnya dan setiap serangan akan menyebabkan cahaya di sekitar roh meredup sedikit. Mu Chen berdiri di luar arai spiritual, melihat roh danau Surgawi yang dengan cepat meredup. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Itu karena dia telah mendapatkan 99 kristal danau Surgawi dan yang ada di dalam arai spiritual adalah yang ke-100. Dikabarkan bahwa dengan 100 kristal danau Surgawi, ia akan dapat memicu pembaptisan danau Surgawi yang sempurna. Pembaptisan danau Surgawi yang sempurna sepertinya tidak terlalu sulit. Mu Chen tersenyum tetapi alisnya sedikit berkerut ketika senyuman itu muncul, karena dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena dia merasa bahwa pembaptisan danau Surgawi yang disempurnakan tampaknya tidak sesulit yang diharapkan. Meskipun dia telah menggunakan arai spiritual, Mu Chen tidak percaya bahwa dengan berdirinya istana surga kuno di zaman kuno, para elit tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Tapi mengapa hanya ada sedikit di antara para murid yang bisa mendapatkan pembaptisan sempurna dari danau Surgawi? Mu Chen mengerutkan alisnya sambil merenung. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, dia akan memutuskan lebih lanjut setelah mendapatkan kristal danau Surgawi ke-100. Dengan demikian, dia menenangkan dirinya sendiri dan memicu arai spiritual untuk meluncurkan serangan konstan. Setelah beberapa saat, roh danau Surgawi akhirnya meredup dan berubah menjadi kristal danau Surgawi sebelum jatuh ke tangan Mu Chen. Setelah mendapatkan kristal danau Surgawi ke-100, Mu Chen segera menepuk ke arah pelakat naga emas di bawah kakinya. Kristal danau Surgawi sangat dalam dan hanya bisa ditempatkan di pelakat naga emas. Selain itu, dia juga membutuhkan pelakat tersebut untuk memicu pembaptisan danau Surgawi. Selama dia menempatkan kristal danau Surgawi ke-100 di dalamnya, maka dia harus bisa memicu pembaptisan danau Surgawi. Kristal danau Surgawi terbang menuju pelakat naga emas, tetapi pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kristal danau Surgawi tidak dapat memasuki pelakat tersebut. Sebaliknya, pelakat itu menolaknya dan kembali ke tangan Mu Chen. Ini. Mu Chen terpana oleh reaksi ini saat dia melihat ke arah pelakat naga emas di bawah kakinya dengan kaget. Jelas, dia tidak tahu mengapa kristal danau Surgawi ke-100 ditolak. Sungguh, ada masalah. Mu Chen dengan cepat pulih dari keterkejutannya dengan alisnya yang berkerut. Jika dia tidak bisa menempatkan kristal danau Surgawi ke-100 ke dalam pelakat naga emas, maka dia hanya bisa mengaktifkan pembaptisan besar. Secara umum, pelakat naga emas seharusnya tidak memiliki reaksi seperti itu. Mungkinkah itu bukan kristal danau Surgawi ke-100 yang sebenarnya? Jika bukan itu masalahnya, lalu dari mana kristal danau Surgawi ke-100 berasal? Mu Chen merenung dan beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menginjak kakinya dan pelakat naga emas bergetar. Seketika, sepuluh gumpalan cahaya aneh terbang dan melayang di depan Mu Chen, itu adalah 99 kristal danau Surgawi yang telah ditangkap Mu Chen. Mu Chen mengulurkan tangannya dan energi spiritualnya terbentuk menjadi segumpal cahaya yang menyelimuti 99 kristal. Mu Chen memusatkan pandangannya pada kristal danau Surgawi dan memeriksa perubahan terbaik di antara mereka. Dia percaya bahwa ada cara untuk mendapatkan kristal ke-100, hanya saja dia belum menemukannya. 99 kristal danau Surgawi diam-diam melayang tanpa gerakan apapun. Wajah Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedap dipandang. Mungkinkah yang disebut, pembaptisan sempurna, itu tidak ada? Atau karena istana surga kuno sudah tidak ada lagi, jadi ada kekurangan dalam pembaptisan danau Surgawi juga? Tiba-tiba, danau Surgawi bergetar dan fluktuasi aneh muncul di atas danau Surgawi. Merasakan fluktuasi tersebut, Mu Chen langsung menyipitkan matanya. Itu adalah fluktuasi pembaptisan danau Surgawi. Sepertinya seseorang telah memicu pembaptisan. Ketika pembaptisan pertama dipicu, fluktuasi aneh yang tak berujung mulai menyebar di sekitar danau Surgawi karena lebih banyak orang yang memicu pembaptisan juga. Ketika pembaptisan danau Surgawi terus-menerus muncul, Mu Chen dapat merasakan daya apung yang berasal dari danau Surgawi, seolah-olah ingin mulai mengusir mereka yang ada di dalamnya. Waktunya hampir habis. Mu Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya danau Surgawi akan segera ditutup. Tapi dia belum mendapatkan seratus roh dari danau Surgawi. Mungkinkah dia harus puas dengan pembaptisan besar? Mu Chen mengatupkan bibirnya dengan erat saat dia melihat ke arah 99 kristal danau Surgawi di depannya. Di saat berikutnya, matanya sedikit menyipit. Ini. Mu Chen mengerutkan alisnya karena dia menyadari bahwa ketika kristal danau Surgawi itu bersentuhan satu sama lain, ada beberapa kristal danau Surgawi yang menyala sedikit, sementara beberapa meredup sedikit. Menilai dari ini, seolah-olah kristal danau Surgawi telah melahap kekuatan di kristal danau Surgawi lainnya. Perubahannya sangat kecil sehingga bahkan Mu Chen hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip dan setelah beberapa saat, barulah dia bergumam, Mungkinkah itu melahap? Mungkinkah kristal danau Surgawi ke-100 bukanlah sesuatu yang harus dia tangkap, tetapi muncul di antara 99 kristal danau Surgawi? Haruskah saya bertaruh? Wajah Mu Chen berubah tanpa batas waktu karena jika dia salah menebak, maka itu berarti semua usahanya akan sia-sia. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemewahan waktu untuk memulai dari awal lagi. Bahkan Mu Chen sempat ragu-ragu dengan pilihan ini. Namun, Mu Chen bukanlah orang yang bimbang. Tatapannya dengan cepat berubah menjadi tegas. Perbedaan antara pembaptisan yang lebih besar dan sempurna bukan hanya satu tingkat. Jika dia bisa mendapatkan yang terakhir, maka itu akan sangat bermanfaat saat dia menerobos ke alam penguasa bumi di masa depan. Karena itu masalahnya, maka mari kita bertaruh. Mu Chen menghentikan semua keraguannya dan meninggalkan jejaknya pada 99 kristal danau Surgawi. Danau Surgawi itu sebelum melambaikan lengan bajunya. 99 kristal danau Surgawi terbang keluar dan ketika mereka bersentuhan dengan air danau-danau Surgawi, mereka mulai melahap energi spiritual dan hanya dalam sekejap, ke-99-nya memancarkan kilau yang menyilaukan. Ke-99 kristal danau Surgawi berubah kembali ke dalam bentuk roh dan masing-masing dari mereka berkelap-kelip seperti bintang, muncul di dalam benteng susunan spiritual. Ketika 99 roh muncul pada saat yang sama, energi spiritual yang tak terbatas bahkan membuat Mu Chen tertegun. Setelah menyelesaikan semua ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan membubung ke langit, lalu terbang menuju tepi danau Surgawi. Tidak ada lagi tujuan baginya untuk tinggal di sini dan jika apa yang dia duga benar, maka dia seharusnya bisa mendapatkan roh kembali karena dia telah meninggalkan jejaknya pada mereka. Jika tebakannya salah, maka dia hanya akan mendapatkan pembaptisan yang lebih rendah, yang akan membuat semua usahanya sia-sia. Kali ini, mari kita bertaruh. N. Bab 1150 Periuk Mendidih Mu Chen melesat keluar dari danau Surgawi sambil berdiri di atas pelakat naga emas saat dia cengengesan. Itu karena permukaan danau sangat ramai dan ada siluet cahaya yang terus-menerus melesat keluar dari danau Surgawi. Ini adalah pembaptisan danau Surgawi. Ketika Mu Chen muncul, dia melihat ke permukaan danau dan melihat siluet di atas pelakat. Siluet itu menginjak pelakat dan kilauan keluar dari pelakat dengan kilauan cahaya yang membumbung tinggi ke langit dengan masing-masing mengandung energi spiritual yang murni dan kuat. Kilauan itu adalah kristal danau Surgawi dan dilihat dari jumlahnya, seharusnya ada sekitar 20 buah. Dilihat dari jumlah tersebut, seharusnya itu adalah tingkat pembaptisan yang paling rendah. Tetapi, melihat wajah siluet itu, ia sudah merasa puas dengan hal itu. Bagaimanapun juga, menangkap kristal danau Surgawi sangat sulit sehingga bahkan penguasa kelas 9 yang sempurna harus memutar otak untuk itu. Jadi sudah sulit baginya untuk mendapatkan 20. Ketika kristal-kristal itu membumbung tinggi ke langit, mereka berkumpul dan terbentuk menjadi sinar besar yang menghubungkan langit dan sungai, mirip dengan jembatan di antara keduanya dengan pria itu berdiri di tengah jembatan. Air danau yang tak terbatas menyapu dan berkumpul di atas pria itu, membentuk pusaran dengan energi spiritual murni dan tak terbatas yang terkompresi. Beberapa saat kemudian, hujan berubah menjadi gerimis. Hujan tersebut bukanlah hujan biasa. Tetesan air hujan muncul dalam warna zamrut yang tampaknya mengandung vitalitas dan energi spiritual yang kuat. Setiap tetesnya sebanding dengan banyak sekali tetesan cairan spiritual soverein. Pria yang memicu pembaptisan memiliki sukacita di wajahnya dan segera mengeluarkan tubuh surgawi sovereinnya. Dia membuka tangannya dan membiarkan hujan gerimis turun ke tubuh surgawi sovereinnya. Ketika hujan turun ke tubuh surga sovereinnya, tetesan air hujan menyatu dengan tubuh surga sovereinnya, yang membuatnya meledak dengan segudang kilau dan energi spiritual yang kuat dipancarkan saat ia dengan cepat berkembang. Lebih jauh lagi, permukaan tubuh surgawi soverein memiliki lapisan zamrut di atasnya yang terlihat seperti selubung, menutupi seluruh tubuh surgawi soverein. Namun, meskipun kerudung itu tipis, muchen tahu bahwa tubuh surgawi berdaulat pria itu akan diperkuat oleh lipatan karena kilau zamrut. Selain itu, pria itu juga telah menerima pembaptisan. Setelah transformasi lengkap, permukaan tubuhnya juga memancarkan fluoresensi samar karena dia juga telah diperkuat. Haha, benar-benar layak menerima pembaptisan danau surgawi. Merasakan perubahan dari tubuh surgawi sovereinnya, pria itu tidak bisa menahan tawanya dengan kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Jelas sekali, dia sangat puas dengan pembaptisan itu. Ada banyak orang yang memperhatikannya dan ketika mereka melihat peningkatan kekuatannya, mereka terkejut dan gembira. Baptisan di danau surgawi benar-benar luar biasa. Bahkan tingkat pembaptisan yang paling rendah pun memiliki efek seperti itu. Mu Chen juga sedikit tercengang. Meskipun pertumbuhan kekuatan pria itu kuat, itu sebagian besar karena fondasinya yang lemah, jadi efeknya terlihat jelas. Tapi itu masih hanya tingkat baptisan terendah. Masih ada baptisan yang lebih besar dan baptisan sempurna yang dikabarkan. Sementara Mu Chen tercengang, lebih banyak pilar mengjulang ke langit yang memancarkan fluktuasi yang deras saat lebih banyak orang mulai memicu pembaptisan mereka. Pembaptisan itu tampaknya berada di tingkat rendah, tetapi karena perbedaan dalam kristal danau surgawi, ada beberapa perbedaan dalam pembaptisan juga. MHM. Pembaptisan yang lebih besar. Melihat pilar pembaptisan yang tak terhitung banyaknya, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia melihat kekejauhan. Ada pilar besar yang mengjulang tinggi ke langit dan kekuatannya begitu kuat sehingga secara praktis melebihi semua pembaptisan lainnya, menarik banyak tatapan heran. Mu Chen melihat siluet itu dan menyipitkan matanya. Siluet itu tidak asing baginya. Itu adalah Kim Jingze, yang sebelumnya ditemui Mu Chen di luar gerbang kenaikan naga, yang berada di peringkat kelima. Ada 70 kristal danau surgawi yang terbang keluar dari pelakatnya, yang pada dasarnya melebihi semua orang di sana. Dengan jumlah itu, secara alami itu adalah pembaptisan besar. Keributan yang ditimbulkannya juga sangat spektakuler. Kilauan tak terbatas telah terbentuk menjadi sungai jernih yang turun dari langit dan masuk melalui kepalanya. Kim Jingze tidak memanggil tubuh surgawi berdaulatnya, tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa niat pedang yang memancar dari tubuhnya semakin tajam sampai pada titik di mana pada akhirnya, bahkan ruang di sekelilingnya terbelah. Sensasi itu seolah-olah niat pedang di tubuhnya sedang dipelihara oleh sungai. Ketika tetesan terakhir menghilang ke kepala Kim Jingze, dia membuka matanya dan niat pedang melesat keluar dari matanya, meninggalkan bekas pedang sepanjang seribu kaki di danau di bawah. Ledakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh Kim Jingze telah mencapai tingkat yang menakjubkan, yang merupakan penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan. Kim Jingze menerobos. Banyak orang berseru di danau. Di masa lalu, Kim Jingze hanya berada di alam berdaulat tingkat ke-9 puncak. Tetapi pada saat ini, dia telah melangkah ke alam berdaulat tingkat ke-9 yang disempurnakan. Banyak orang merasa iri, karena penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan memenuhi syarat untuk bersentuhan dengan alam berdaulat bumi. Saat dia melangkah melewati ambang pintu, maka dia akan naik ke langit dan menjadi kultifator. Perbedaan antara alam berdaulat dan alam berdaulat bumi bagaikan langit dan bumi. Hanya mereka yang berada di alam berdaulat bumi yang dapat diklaim sebagai kultifator di dunia seribu dewa dengan kemampuan untuk berkeliaran. Secara alami, mereka juga bisa menjadi tiran dan mendirikan sekte mereka sendiri di benua hukum besar. Danau Surgawi ini benar-benar layak menjadi salah satu fondasi istana surga kuno. Bahkan Mu Chen tidak bisa menahan nafas. MHM. Setelah dia menghela nafas, matanya tiba-tiba menyipit sebelum melihat ke arah lain. Ada beberapa siluet di permukaan danau di kejauhan. Siluet-siluet itu muncul dengan kilau keemasan yang menyilaukan yang berasal dari pelakat naga emas mereka. Pada saat itu, mereka telah menarik semua perhatian yang ada pada Kim Jingze. Mata mereka berbinar-binar saat mereka melihat dengan penuh harapan. Itu karena siluet-siluet itu mewakili puncak dari generasi muda di benua hukum, Zhu Yan, Garuda, dan Su Kinyin. Pada saat yang sama, tiga siluet juga muncul di sudut lain, yaitu Xiao-Siao, Lin Jing dan Sembilan Neter. Ketika mereka muncul, mereka menarik perhatian semua orang, tetapi mereka tidak terganggu dengan hal itu. Mereka hanya menyapu pandangan mereka ke sekeliling sebelum fokus pada Mu Chen. Lin Jing melambaikan tangannya ke arah Mu Chen, tapi dia tidak mendekat. Bagaimanapun, dia akan memicu pembaptisannya, jadi yang terbaik adalah dia menjaga jarak agar mereka tidak saling mengganggu. Zhu Yan juga menatap Mu Chen dalam-dalam, tetapi tidak berbicara. Su Kinyin di sisi lain, melihat dengan penuh minat. Sedangkan untuk Garuda, dia tersenyum pada Mu Chen dengan ekspresi hangat. Haha, jadi saudaramu ada di sini. Masih belum ada kabar tentang Xia Yu, sepertinya dia dibunuh olehmu. Benar-benar tangguh. Pidato Garuda langsung mengundang suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya saat semua orang memandang Mu Chen dengan tidak percaya. Ternyata, berita tentang pertempuran Mu Chen dan Xia Yu belum tersebar. Xia Yu jatuh di tangan Mu Chen. Bagaimana itu mungkin? Semua orang sangat terkejut bahkan Kin Jingze, yang telah menerobos ke alam kedaulatan kelas 9 yang disempurnakan, menatap Mu Chen dengan kaget. Dia awalnya mengira bahwa dia akan bisa bertarung dengan Xia Yu dengan terobosannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Yu sudah dibunuh oleh Mu Chen. Tidak. Tidak mungkin. Di sudut lain, wajah Xia Hong menjadi pucat dan para ahli dari kekaisaran Xia di sampingnya memiliki dahi yang dipenuhi butiran keringat saat mereka melihat Mu Chen dengan keterkejutan di matanya, seperti melihat hantu. Mereka hanya tahu bahwa Xia Yu akan bergerak melawan Mu Chen, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyangka bahwa Xia Yu tidak hanya tidak akan mampu menghadapi Mu Chen, dia bahkan terbunuh olehnya. Mu Chen tetap tenang saat dia melirik Garuda. Meskipun orang itu terdengar terkejut, dia jelas memiliki niat buruk dengan kata-katanya. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang dan mencobanya juga. Mu Chen berkata dengan samar. Garuda tersenyum. Sekarang masih bukan waktu yang tepat. Selain itu, saudaramu tidak sederhana, karena Anda bisa merekrut pembantu yang begitu kuat. Sepertinya kesempatan dari benua hukum kita akan menguntungkan orang lain kali ini. Saat dia berbicara, dia melirik Xiao Xiao dan Lin Jing, makna dibalik kata-katanya jelas. Semua orang mengalami perubahan ekspresi pada kata-katanya saat mereka memandang Mu Chen, Xiao Xiao dan Lin Jing dengan ketakutan. Orang itu, sungguh niat yang keji. Tatapan Naineter berubah menjadi dingin saat dia dengan marah menatap Garuda. Orang itu jelas ingin orang lain mengisolasi Mu Chen dari benua hukum. Namun, Mu Chen mengabaikan tatapan ketakutan itu saat dia dengan tenang tersenyum. Istana Surga Kuno ditinggalkan oleh para pendahulu. Para senior Istana Hafen Kuno meninggal untuk melindungi dunia seribu besar dari klan iblis. Jadi hal-hal yang mereka tinggalkan adalah milik Istana Hafen Kuno. Kesempatan ini dimaksudkan untuk dibagi di antara dunia seribu besar saya. Jika tidak, kita tidak akan berbeda dari klan iblis. Kata-kata Mu Chen membuat semua orang tercengang, sebelum mereka semua merasa malu. Itu karena kata-kata Mu Chen adalah untuk kebaikan yang lebih besar dan jika ada yang berani membantah kata-katanya, maka itu hanya akan memecah dunia seribu besar antara mereka yang mendukung klan iblis dan yang tidak. Belum lagi Garuda, bahkan seorang penguasa surgawi pun tidak akan berani mengangkat panci yang mendidih ini. Semua orang saling bertukar pandang sebelum mereka melihat wajah Garuda yang berubah menjadi tidak sedap dipandang. Ternyata, yang terakhir juga sangat terkejut dengan panci mendidih ini, yang membuat semua orang menghela nafas, Mu Chen itu benar-benar kejam. Dan